mulai ditarik galau gengs galau aku galau oke hai guys aku pake kamera hati aja ya jadi aku mau share ke kalian kalau kalian mungkin punya anak yang suka hisap jempol mereka lagi tidur juga aku itu ikutin saran adek aku ya adekku kebetulan perawat gigi jadi aku tanya ke dia apa yang harus aku lakukan jadi waktu aku bawa mati di health check yang dia usia satu setengah tahun itu dibilang sama dokternya anak minggu tiga minggu itu tiga minggu tiga tahun kalau dia hisap jempol it's okay tapi lebih dari tiga tahun harus hati-hati karena nanti bentuk giginya itu gak bagus katanya pertumbuhan giginya gak bagus gitu ya akhirnya sudah kata diku yang cewek udah kamu coba-cobain plaster di jempolnya ya tadi aku tunjukin kan di plasternya itu jempol kanan itu kan aku kasih plaster dan itu kita coba dari hari minggu terus kemarin malam itu lupa pasangin plaster baru habis mandi gitu kan dia tuh gak hisap jempol terus dia lebih aktif dia kalau nonton tv juga udah gak gini doang tapi dia udah melakukan sesuatu beraktifitas gitu lah terus kalau tidur juga udah ya udah gak hisap jempol nah tadi tuh karena aku khawatir aja jadi aku tetap masih pasang plaster di jempol kanannya supaya dia itu mau beraktifitas dia punya jaga-jaga aja lah gitu seperti itu teman-teman jadi mungkin kalian ada yang punya anak yang suka hisap jempol coba pasang plaster di jempol kanan jempol kanannya jempol mana aja yang dia suka hisap gitu itu di Marty berhasil ya dan itu tidak sampai satu minggu tuh sudah berhasil tapi aku masih tetap continue aja gitu seperti itu teman-teman di instagram ada yang bilang mukaku glowing ya bener gak sih glowing bener gak sih gengs ini aku pake kamera hp loh aku waktu hamil dulu tuh ya di leherku ini penuh dengan kayak daging kecil-kecil penuh disini penuh terus abis lahiran tuh itu berasanya gatal jadi itu aku garuk-garuk-garuk sampai yang yang bintik-bintik hitam di leher ini jerawat kayak gini ya tapi dia kayak hidup jerawat kayak gini dia kayak hidup banyak sekali disini terus aku keluarin tuh semuanya aku garuk ya terus dia jadinya gak ada aku gak punya sekarang atau deh kenapa gitu mukaku ini gak ini loh aku gak perawatan apa-apa kalau siang itu aku cuma pake pagi pake skin care terus pake sandu aku udah selesai aku gak makeupan malam pun begitu malam pake skin care juga ini anting ya aduh anting ini kalau di Indonesia ini murah ini ya ini bukan diamond ya bukan ya murah tapi emas berapa belas karat gitu 18 apa murah ya aku tadi liat ah pake aja daripada gak dipake kan sayang ya jadi udah aku pake aja gitu seperti itu teman-teman aku tuh mau ngomong apa aku lupa ya tidak ada begini update-nya palingan besok oh besok kami ke dokter gigi gengs aku pengen bikin bikin apa namanya bikin roti tapi galau jadi kita liat aja nanti ini perkembangan bagaimana sesuai dengan suasana hati oke teman-teman kali ini aku mau bikin roti rotinya ini nob-kneed bread atau rotinya itu kita tidak perlu diulen ya tidak perlu diulen tidak perlu mengeluarkan tenaga tenaga dalam anda cukup dengan memutar-mutar-mutar saja ya pokoknya sangat gampang aku pernah bikin dan kali ini sudah lama dan aku sudah tidak buat lagi dan kali ini aku mau mencoba membuatnya lagi ya semoga berhasil teman-teman ini tepung yang kita pakai adalah tepung roti kalau di Jepang itu namanya kyorioku shokomugiko kyorioku komugiko seperti ini ya ini kanjitsuyo ini nah ini untuk roti teman-teman dan pizza buat kalian yang tinggal di Jepang kalau kalian silahkan cari ya di supermarket buat yang belum tahu saja ya kalau sudah tahu ya sudah kemudian yang kita butuhkan adalah ini ya tepung pertama sudah saya sisihkan nanti resep aku tulis di bawah ya di deskripsi box description box terus kita butuh air hangat tentunya teman-teman dan juga berikutnya adalah gula dan ragi nah gula ini gunanya untuk mengaktifkan si ragi tadi ya jadi kita masukin gula dulu gula yang kita butuhkan adalah satu sendok teh satu sendok teh ini terlalu banyak ini ya intermesur di samping kiri kanan kita fokus pada ini air ya kita masukin gulanya lalu kita aduk aduk ini air hangat ya bukan air panas tapi air hangat kalau air panas nanti ragi mati ya dia mati terkapar jadi jangan tolong ya jangan terus kita aktifkan semoga ini sepura lagi ini masih bagus ya teman-teman fuh saya juga supaya ini masih bagus ada yang bilang masukin dalam dalam apa namanya ini 2 per 3 2 per 3 3 per 4 sendok teh ini aku masukin terus kita aduk ada yang bilang masukin dalam dalam freezer ya apa aku masukin dalam freezer aja ini aku sampai locknya tuh pake 2 2 lock ya pokoknya sih dia mengembangnya masih bagus aku tuh locknya begini loh ragi ku liat nih banyak sekali kan karena aku banyak buat kue ya teman-teman jadi buat kue roti gitu jadi aku beli yang 1 kali ini 1 kali ini besar dan beli menghematkan fermifan ternyata ada juga di jepang jadi aku lock 2 kayak gini nih aku galau ya udah selagi kita lagi aktif mengaktifkan ini ragi aku akan tuangkan ini apalah tepung ya apalah bukan apalah tepung terus di resep asli bilangnya olive oil tapi aku tidak punya olive oil yang untuk untuk dimasak ya dipanggang tahan panas gitu aku cuma punya olive oil yang extra virgin oil itu bahaya ya kalau kita ini kalau kita pake kita pake di oven ya jadi aku akan pake coconut oil virgin coconut oil gengs ini dia bilang 20 mili dia kira-kira lah ya 1 sendok makan 1 sendok makan 20 mili itu sebenernya 15 mili sih 1,5 ya 1 sendok makan itu 15 mili ya teman-teman cari aja di google ya karena ini otak sudah tidak mampu by the way bahas way anak-anak lagi tidur jadi saya bisa berkreasi lalu mana spatula saya ya pokoknya di samping ini ya spatula ini diaduk sementara dulu jadi bahan cuma itu doang teman-teman nah roti ini bukan tipe roti manis bukan roti kasur bukan roti dengan mentega tidak ya roti ini aduh tumpah lagi nih tolongnya dimengerti ini kok ragi tidak hidup ya oh oh tanda-tanda nih baik kita lanjut aku akan masukin ya air berserta itu ragi semoga ragi saya hidup karena saya kok dakdikduk ya aduh ini kalau adonan tidak berhasil ini mau dijadikan apa ini adonan ini ya oke kalian ini kan dakdikduk apalagi saya sangat dakdikduk lalu kita campurkan by the way ini pakai tripot baru nih ini roti sebenarnya ini roti kita tuh udah habis ya tinggal satu jadi aku menchallenge diriku sendiri udahlah buat aja ini kayaknya aku tambah tepung sedikit ini aku akan tambah sedikit ya ini tidak sedikit sepertinya aku tuh khawatir sama ragiku itu yang tadi tuh lagi dilarutkan kok sepertinya dia tidak aktif ya mulai ditarik masa galau gengs galau aku galau oke mungkin airku terlalu panas tidak itu air tadi tidak terlalu panas ya ini akan aku campur sedikit biar ini tepung dia merasa saja kemudian selamat menikmati seperti ini adonannya teman-teman akan aku tutup buat kalau kalian punya tutup lagi dengan kain ya tutup dengan kain kita biarkan selama 1 jam ini kebanyakan lagi terigu jadi ini sudah naik ya setelah beberapa jam ini akan aku keluarkan dia naik ya teman-teman bagi saya itu berhasil ini semoga ya ini anak-anak lagi nonton ini akan aku bagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya seperti ini dia naik bagus sekali hasilnya ya di luar dugaan saya Hai hari kita coba potong ini masih panas ya tapi aku coba potong Hai ceriakan aku pindahin yang udah mateng di piringnya piringku yang ke kecil ini teman-teman jadinya seperti ini jadi dia berongga ya sedikit di atas ini dan model begini yang Gensuka ya roti seperti ini yang Gensuka lembut juga ya dalamnya lembut ini akan aku bungkus pakai kain supaya sampai besok tetap lembut ini malam ya gengs ya Hai masih panas kita potong lagi kalau sekali jadinya seperti ini ya dia tidak bantet ya teman-teman ya Terima kasih.